Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6 Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya Nah anak-anakku yang hebat sebelum belajar Marilah kita awali dengan berdoa Berdoa mulai Ya Allah ya Tuhanku Semoga apa yang akan kamu belajar hari ini Bermanfaat bagi kami Amin Berdoa selesai Nah anak-anakku yang hebat Pada hari ini kita akan belajar tema 1 Selamatkan makhluk hidup Dan sub tema yang ketiga Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan Pembelajaran yang pertama Ya kita akan belajar bagaimana cara pelestarian hewan Ya Ternyata keberadaan hewan dan tumbuhan Itu sangat penting Ya Mengapa? Karena salah satu Makanan ya Sumber makanan yang manusia makan Adalah berasal dari hewan dan juga tumbuhan Maka keberadaan mereka sangat penting bagi kehidupan manusia Jadi kita harus melestarikannya supaya apa? Supaya yang pertama tidak kunah Atau tidak hilang Yang kedua Dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan Yang ketiga Menjaga keseimbangan ekosistem Antara produsen dan konsumen Dan yang keempat Dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Itu dia ya Alasan mengapa kita harus melestarikan hewan dan juga tumbuhan Nah Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan Gambar apa itu ya? Gambar orang utan Ya Yang sekarang keberadaannya sudah sangat langka Maka ini termasuk hewan langka yang dilestarikan Yang pertama Memahami pentingnya pelestarian hewan Seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan Membuat tempat penangkaran untuk hewan langka Dan juga tidak melakukan perburuan liar Dan jual-beli hewan langka Nah Ini dia adalah Ada enam upaya Konservasi satwa langka di Indonesia Supaya tidak punah Ya Ada Memberikan edukasi Atau pendidikan dan sosialisasi ya Kepada masyarakat Agar Melestarikan hewan Yang kedua Mendukung upaya pelestarian lingkungan Yang ketiga Membuat penangkaran hewan Yang keempat Membuat papan larangan Tulisan Supaya tidak memburu hewan secara liar Yang kelima Melaporkan orang yang berburu satwa langka Kepada pihak yang berwajib Dan menghindari transaksi binatang langka Jadi Kita tidak boleh memperjual-belikan ya Hewan-hewan yang langka Supaya tidak Habis atau punah Nah Konservasi itu apa ya Konservasi adalah Pengelolaan biosfer secara aktif Yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman flora dan fauna Dan memelihara keragaman genetik di dalam suatu spesies Termasuk juga pemeliharaan fungsi biosfer Seperti ekosistem Seperti ekosistem Nah Salah satu upaya pelestarian hewan adalah membuat Suwaka marga satwa Ya apa itu? Nah Suwaka marga satwa adalah Wilayah yang digunakan untuk melindungi hewan-hewan yang sudah terancam punah Misalnya gajah Ya Ternyata gajah sekarang sudah Termasuk hewan yang langka Ya karena Jumlahnya yang sangat sedikit Dan yang ini adalah patut kita lindungi Suwaka marga satwa juga digunakan untuk merawat Dan mengembang biakan hewan yang sudah terancam punah itu Nah Contoh suwaka marga satwa yang ada di Indonesia Ada suwaka marga satwa gunung leuser Ya itu melindungi kera Badak Sumatera Dan juga gajah Kemudian yang kedua Suwaka marga satwa ujung kulon Melindungi badak jawa dan rusa Kemudian suwaka marga satwa pulau komodo Pulau padar, pulau rinca, dan pulau waewul Itu melindungi komodo Suwaka marga satwa pulau baun Pulau baun Melindungi burung cenderawasi Dan suwaka marga satwa lore lindu Melindungi anoa, rusa, dan babi rusa Nah Kemudian yang selanjutnya Kita akan belajar Membuat simpulan atau kesimpulan Dalam sebuah teks laporan Simpulan adalah pendapat yang dibuat Berdasarkan ide pokok dari suatu urean panjang Kamu bisa menemukan simpulan Jika sudah membaca teks secara keseluruhan Simpulan merupakan sebuah pendapat Berdasarkan ide pokok Dan kata kunci dari kalimat penjelas Untuk memudahkan dalam membuat simpulan Kita harus memahami makna sesungguhnya Dari suatu kalimat Kemudian memahami hubungan antar kalimat Dalam suatu paragraf Selain itu Simpulan paragraf juga dapat dilakukan Apabila kita menggabungkan kalimat utama Dan kalimat terakhir dalam suatu paragraf Nah Kesimpulan yang baik itu berisi Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca Inti sari dari tulisan Dimulai dari hal khusus ke hal umum Menggunakan kosa kata yang baku Dan suatu pernyataan yang dibuat Berdasarkan ide pokok Dan kata kunci dari kalimat penjelas Dengan kalimat sendiri Nah Bagaimana ya Cara menentukan suatu simpulan Mengambil kalimat simpulan Secara langsung dari suatu paragraf Yang kedua Kalimat utama Dan kalimat terakhir Dalam paragraf Digabungkan Yang ketiga Menemukan hubungan sebab akibat Atau akibat sebab Dan Menentukan ide pokok Contohnya ini ya Ada suatu paragraf Kita baca bersama-sama Indonesia Memiliki keaneka ragaman Makhluk hidup yang tinggi Keaneka ragaman akan berkurang Jika pemanfaatannya tidak bijaksana Oleh karena itu Pelestarian keaneka ragaman Makhluk hidup perlu dilakukan Pelestarian tersebut Bermanfaat bagi ilmu pengetahuan Dan masyarakat Pelestarian makhluk hidup Juga sangat penting Untuk menuhi kebutuhan masyarakat Masyarakat dapat mengambil Berbagai manfaat dari hewan Dan tumbuhan Nah Ini ada berapa kalimat ya Ada Tiga Empat Lima Enam Ada enam kalimat Nah Kita cari dulu kalimat utamanya mana Oh ternyata kalimat satu Nah Simpulannya apa? Indonesia Memiliki keaneka ragaman Makhluk hidup Yang tinggi Itu kesimpulannya Ya Yang selanjutnya Kita akan belajar Kehidupan politik Di negara-negara Asia Tenggara Ya Kehidupan politiknya Kalau kemarin ekonomi Sekarang politiknya Setiap negara di kawasan Asia Tenggara Memiliki kehidupan politik Ya Politik yang dimaksudkan Mencakup bentuk pemerintahan Dan sejarah negara Ber Dirinya negara tersebut Sebagai contoh Indonesia Ya Ibu kotanya DKI Jakarta Kepala negaranya disebut Presiden Kepala pemerintahannya juga Presiden Hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945 Bahasa resminya Indonesia Laku kebangsaannya Indonesia Raya Mata uangnya Rupiah Ya Lambang negara Indonesia adalah Burung Garuda Dasar negara Indonesia adalah Pancasila Setiap sila Pancasila Memiliki nilai-nilai yang diamalkan Dalam kehidupan sehari-hari Indonesia Mempunyai semboyan Bineka Tunggal Ika Yang artinya Berbeda-beda Tetapi tetap satu Nah Itulah keadaan politik Di Indonesia Ya Nah ini ada Malaysia Boleh kalian baca Di screenshot boleh juga ya Singapura Thailand Filipina Brunei Darussalam Laos Kamboja Myanmar Vietnam Nah itu tadi ya Kalian boleh screenshot Kemudian dibaca Nah sekarang tugasnya adalah Kalian mencari negara mana ya Yang ditunjukkan oleh anak mana Kemudian tuliskan bagaimana kehidupan politik Di negara tersebut Oke ya Baiklah anak-anakku Sampai disini dulu Belajaran kita pada hari ini Pak Guru Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya Ya Ya